Diduga sudah tak layak pakai hingga roda dan bagian belakang terlepas sebuah mobil truk pengangkut sampah terguling tepat di atas jembatan Ampera. Beruntung dari kejadian tidak menimbulkan korban jiwa, namun kemacetan terjadi di sepanjang 1 km dimulai dari atas jembatan Ampera. Mobil truk bermuatan sampah Jumat Siang terguling tepat di atas jembatan Ampera sempat terjadi kemacetan sepanjang hampir 1 km dimulai dari atas jembatan Ampera hingga ke ruas Ilir dan Ulu, Kota Palembang. Tergulingnya mobil truk dengan nomor polisi BG1806NZ dengan lambung 70 diduga karena mobil sudah tidak layak pakai dan kurangnya perawatan. Saat melintas di atas jembatan Ampera, mobil yang baru saja mengambil sampah di kawasan pasar Induk Cekabaring, tiba-tiba asroda bagian belakang terlepas hingga terguling ke sisi sebelah kiri jalan di atas jembatan. Diduga kurangnya perawatan dan kelebihan beban muat, truk sampah ini akhirnya terguling. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa mobil itu memang sudah oleng gimana? Berarti gak ada kawan? Kita ngangkut apa nih? Sampah. Ini milik punya siapa nih? Dinas ya? Kota ya? Dinas 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 ya? Direncanakan mobil sampah yang terguling segera akan dievakuasi dengan menggunakan mobil direk, saat ini pendugas masih melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi karena laka tunggal akibat asroda dan terlepas. Tidak ada korban jiwa dari tergulingnya mobil truk sampah yang dikendarai ramah, namun kemacetan panjang sempat terjadi. Dari Palemang, Sumatera Selatan, Reporter Jen, Kameramen Febrian Syah, Palemang Baru TV mengabarkan.